Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro selamat siang pagi sore dan malam oke buat teman-teman subscriber Hai apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat Oke di video kali ini saya akan memperbaiki ban ini ban 2 plus ring 13 merek bristone ini ini untuk ban muatan ada kisahnya light track light track ini ban semiradial tapi untuk muatan ukuran 165 ring 13 jadi ini mengalami pecah di bagian sini bagian pecah di bagian sidebar atau bagian samping ini ini pecah seperti ini bro jadi ini akan saya tambah jadi untuk ban muatan ini akan saya tambah dengan bespat bespat CRP-12 ini bro dan ini produknya sebenarnya kalau untuk bukan muatan bisa juga dipakai dengan CRP-10 kalau untuk mobil pribadi bisa memakai CRP-10 karena berhubung ini buat muatan ini butuh kekuatan jadi ini saya pakaikan saya aplikasikan yang CRP-12 jadi seperti di video yang ini yang dulu pernah saya buat nah disitu kerusakan vertikal ada tiga senti dan horizontal dua sentian itu mengalami robek jadi untuk penambahan penambahan itu saya tidak sembarangan saya mengikuti aturan kerusakan jadi itu aman-aman saja dipakai jadi untuk komentar-komentar yang positif atau membangun terima kasih banyak dan komentar yang negatif juga terima kasih banyak enggak masalah enggak apa-apa jadi saya memperbaikikan itu melalui prosedur penambahan oke bro jadi saya enggak sembarangan berhubung ini untuk matahan ya tadi udah saya jelaskan untuk muatan ini saya menggunakan CRP-12 S4 CRP-12 kalau untuk pribadi ini masih bisa dipakai CRP-10 dulu karena bukan mobil muatan karena mobil pribadi Oke sekarang ini akan saya perbaiki dulu ya bro Oke jadi ini yang pecah tadi ya bro ini yang pecah tadi jadi ini akan saya kasih lem setan jadi fungsi untuk lem setan ini sebenarnya bukan untuk merapatkan tambalan atau apa jadi ini hanya untuk merekatkan merekatkan ban di saat penambahan nanti agar tidak melangkau mengalami apa ya istilahnya melenceng lah dari tambahan ini saya tutupin pakai karet ini agar menempel ini agar menyatu tujuannya saya tutupin pakai karet agar menyatu bukan fungsinya untuk merapatkan ban Hai jadi ini agar posisi saat pemasangan patch itu tidak berubah sama sekali jadi ini saya pasangin seperti ini udah saya kirain ini juga cukup sekarang kita lihat bagian dalamnya ini sudah menempel nanti kita lihat bagian dalamnya Oke jadi ini bagian dalamnya ini luka hanya paling sekitar 1 cm setengah jadi ini berhubung untuk mobil muatan sekali lagi saya memakai CRP12 saya enggak pakai CRP10 karena CRP10 itu untuk mobil pribadi itu untuk CRP12 juga untuk mobil mobil pribadi juga itu bisa sampai bocor 5 cm searah benang ke sekarang kita ukur dulu Oke kita ukur dulu untuk saat agar saat pengerokan tidak melenceng kalau yang sudah profesional mungkin tidak perlu dikasih tanda ini buat pembelajaran kita semua agar kita tahu cara penambalan yang benar kita tandai dulu ini diambil di bagian AC bro ini yang pecah sekarang kita tandai itu sudah saya tandai semua sekarang kita ganjal saya hanya menggunakan pengganjal zaman purba pakai kayu nah sekarang kita kerabur ya ini sudah bagian dalam ini sudah saya kerabur sekarang kita bersihkan jadi untuk tahap pengerokan ini hanya untuk dibuka kulit arinya jadi nggak perlu sampai ke dalam sampai ke benang ini hanya kulit arinya yang terbuka ini harus bersih oke jadi itu sudah saya lem untuk pengeleman lebih baik melebihi garis batas yang sudah kalian tandai yang seperti ini sudah saya tandai ini lebih baik melebihi batas agar nanti saat penempelan patch itu tidak melenceng atau mungkin kalau melenceng sedikit masih tetap bisa menempel itu tujuannya kalian pasang lemnya lebih lebar dari ukuran yang sudah dikerok tadi sekarang tunggu kita tinggal tunggu kering oke setelah terlihat mengering seperti itu jadi nggak usah terlalu kering banget pokoknya kalau sudah terlihat mengering seperti ini sekarang tinggal kita tempelkan patchnya jangan lupa kita lepas dulu pengajarnya ini sangat penting pengajarnya kita lepas agar saat penempelan patch itu tidak tidak apa ya yang penting untuk agar mengikuti alur dari bannya itu jadi ini kita lepas semua sekarang kita pasangkan patchnya jadi ini lepas dulu bagian yang biru kita urutkan kemudian kita roller mulai dari tengah selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kita roller udah sekarang tinggal kita langsung pasang nggak masalah ini langsung dipasang oke jadi cara pengerjanya cukup mudah bukan yang penting kita memenuhi standar untuk kerusakan jadi kita nggak asal-asalan memasang patchnya nggak memasang asal-asalan untuk ukurannya karena untuk tiap kerusakan itu bermacam-macam beda-beda ukuran jadi nggak boleh sembarangan oke bro sekarang tinggal kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini setelah kita pasang ini berada di tekanan angin 45 PSI dan ini yang rusak tadi yang mengalami pecah tadi ini sudah saya lem kalau masih terjadi ini masih terbuka lukanya bisa kalian tinggal kasih serbuk serbuk bekas kerokan kemudian kali tutup kalian tutupkan dengan rimg kemudian kalian kerok agar rata kembali sekarang kita cek pakai air sabun dulu bro jadi ini hasilnya bro ini sudah saya tambal jadi nggak ada kebocoran sama sekali ini aman oke berada di angin tekanan 45 PSI dan ini aman oke jadi pada intinya untuk penambalan itu nggak boleh sembarangan untuk ukuran patchnya nah untuk info dan pemasangan patch kalian bisa hubungi di kontak WA saya di bagian deskripsi atau di bagian kolom komentar nanti saya cantumkan ini untuk ban muatan ya bro bukan untuk ban pribadi oke terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat kalian semua oke bro salam 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 salamualaikum hahaha